Ledakan Namun, ketika air suci mata air kuning meresap ke dalam tiga artefak suci yang tiada taranya, air itu langsung bersentuhan dengan jejak spiritual misterius. Tampaknya itu adalah tanda malaikat yang sangat rumit. Penampilannya seperti bola cahaya, mengeluarkan cahaya yang menyengat. Bahkan siaping dapat merasakan bahwa jejak spiritual seperti itu sangat berbahaya. Jauh lebih mengerikan daripada jejak spiritual yang ditinggalkan oleh seorang saint yang tak terkalahkan. Jika itu adalah metode biasa, mustahil untuk menghilangkan jejak spiritual seperti itu. Namun, di bawah korosi air suci mata air kuning, bahkan jiwa dewa iblis pun akan meleleh. Tidak ada jejak spiritual yang tidak dapat dihilangkan. Ziz ziz gelombang ziz ziz gelombang Dalam sekejap, bola cahaya putih mengeluarkan awan asap putih. Sepertinya ada gelombang tangisan melengking yang datang dari kedalaman bola cahaya putih. Seolah-olah ada miliaran malaikat yang mengaum dengan marah, atau seolah-olah ada banyak setan yang berteriak. Samar-samar, sepertinya ada bola energi malaikat yang menakutkan datang dari kedalaman bola cahaya putih. Sepertinya ia sedang berkomunikasi dengan keberadaan tak dikenal di kehampaan alam semesta. Dong! Namun, di detik berikutnya, air suci mata air kuning meresap ke dalam bola cahaya dan langsung memutus hubungan ini. Jejak spiritual di dalamnya telah hilang seluruhnya, tidak meninggalkan apapun. Sepertinya ada suara gemuruh yang datang dari kedalaman kehampaan saat ini, menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Mustahil! Melihat ini, mata malaikat lutwig membelalak. Dia tidak percaya apa yang dilihat matanya. Ini karena ketiga artefak suci yang tak tertandingi ini tidak hanya memiliki jejak spiritual malaikat tingkat setengah dewa, tetapi juga jejak Tuhan. Bahkan jika orang suci yang tak terkalahkan mengambilnya, dia tidak akan bisa memurnikannya. Mereka juga sangat percaya diri. Namun pemandangan ini hampir membuat iman mereka runtuh. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan manusia ini hingga mampu menghilangkan bahkan jejak Tuhan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Sialan! Apa yang dilakukan manusia ini terhadap ketiga artefak suci yang tak tertandingi ini? Malaikat tertinggi Helmut mengepalkan tangannya. Dia tidak bisa mengerti betapapun kerasnya dia berpikir. Dia tidak dapat memahami bagaimana ada cara untuk menghilangkan jejak yang ditinggalkan oleh Tuhan pada artefak suci yang tiada taranya. Jika tanda pemiliknya tertinggal di sana, maka kemanapun ketiga artefak suci kelas tak tertandingi ini pergi, mereka akan ditemukan oleh klan malaikat dan pada akhirnya akan kembali ke klan malaikat. Kadang-kadang, mereka bahkan dengan sengaja meninggalkan senjata ras malaikat dan membiarkan musuh lain mengambilnya. Dengan cara ini, mereka dapat menggunakan jejak pada senjata ras malaikat untuk mengetahui di mana sarang musuh berada dan memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Ini bisa dianggap sebagai metode unik yang dimiliki klan malaikat. Ras yang tak terhitung jumlahnya tahu bahwa mengambil harta ajaib klan malaikat tidak akan ada gunanya. Sebaliknya, hal itu mungkin menimbulkan banyak masalah. Manusia ini adalah musuh besar klan malaikatku. Upil malaikat agung gobel smengerut, niat membunuhnya melonjak. Karena hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, jika manusia ini memahami metode untuk menghilangkan jejak Tuhan, maka itu hanya akan menjadi bencana bagi ras malaikat. Dengan kata lain, orang ini dapat mencabut hak istimewa para malaikat untuk menggunakan senjata ras malaikat sesuka hati, dan bahkan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Ini merupakan pukulan besar bagi ras malaikat. Hal seperti itu tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Bukan harta ajaib yang buruk. Siaping melambaikan tangannya dan segera menempatkan tiga artefak suci kelas tak tertandingi yang tak memiliki pemilik ke dalam dunia klasik pegunungan dan lautan. Dia telah menyaksikan kekuatan dari tiga artefak suci kelas tak tertandingi dari klan malaikat. Masing-masing dari mereka luar biasa. Meskipun senjata-senjata itu tidak sebanding dengan senjata ilahi yang dimilikinya, senjata-senjata itu masih cukup menakjubkan. Bahkan di antara ras puncak, tidak banyak senjata suci yang tiada taranya. Fengdu manusia, kamu sedang mendekati kematian. Segera serahkan senjata suci ras kita yang tak tertandingi. Jika tidak, ras malaikat kita tidak akan berhenti sampai kamu mati. Serahkan mereka dan mati. Ketika ketiga malaikat agung, Ludwig, Goebbels, dan Helmut melihat bahwa siaping benar-benar mengambil tiga senjata suci yang tiada taranya seolah-olah itu adalah harta karunnya sendiri, mereka langsung diliputi amarah. Mereka merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah banyak daging telah terpotong dari tubuh mereka. Sungguh tak tertahankan. Tidak beristirahat sampai kamu mati. Kali berikutnya kita bertemu, itu akan menjadi saat pemusnahan ras malaikatmu. Siaping memandang ketiga malaikat agung dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan ketiga malaikat agung. Karena mereka berani membunuhnya, mereka tidak akan beristirahat sampai dia mati. Apakah ada alasan baginya untuk bersikap sopan? Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya berkedip dan dia segera lari ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sejujurnya, dia tidak ingin terus berjuang. Meskipun dia berada di atas angin sekarang dan menekan ketiga malaikat setengah dewa, kenyataannya dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Lagipula, menggunakan senjata ilahi menghabiskan terlalu banyak kekuatan dunia miliknya. Terlebih lagi, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah beberapa serangan, dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatan dunianya. Jika dia adalah orang suci primordial biasa, mungkin akan sulit baginya untuk menggunakan senjata dewa. Lagipula, dengan kekuatan dunia mereka, mereka mungkin tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari senjata suci. Hanya orang suci primordial seperti Xiaoping, yang memiliki kekuatan luar biasa kuat di tubuhnya, yang dapat menyianyiakan serangan senjata ilahi berkali-kali. Meski begitu, dia tidak bisa terus menyianyiakannya. Jika dia terus bertarung, dia takut dia tidak akan memiliki kekuatan tersisa di tubuhnya sebelum dia bisa membunuh ketiga malaikat setengah dewa. Belum lagi ada pembangkit tenaga listrik misterius dibalik ketiga malaikat setengah dewa. Siapa yang tahu kartu truf apalagi yang belum digunakan para malaikat setengah dewa ini? Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Xiaoping merasa telah memperoleh banyak hal kali ini. Tidak perlu terus bertarung dengan para malaikat setengah dewa ini. Fengdu manusia, jangan pergi jika kamu punya nyali. Ketiga malaikat agung Ludwig, Goebbels, dan Helmut terkejut dan geram. Mereka tidak menyangka bajingan ini akan kabur dalam sekejap mata. Mereka segera menggunakan kecepatan penuh dan mencoba mengejarnya. Namun, kecepatan Xiaoping terlalu cepat. Dia tidak lebih lambat dari para malaikat setengah dewa ini. Dengan berpikir, dia bisa berteleportasi puluhan juta tahun cahaya. Ditambah dengan fakta bahwa dia mendapat bantuan dari topeng tanpa bentuk, dia dapat dengan mudah menyembunyikan auranya. Hanya dalam waktu beberapa saat, dia menghilang dari jangkauan persepsi ketiga malaikat agung. Bagaimana anak ini bisa begitu cepat? Dia bahkan lebih cepat dari kita para demigod. Ekspresi malaikat agung Ludwig berubah. Dia tidak bisa merasakan aura Xiaoping dalam jangkauan persepsinya. Tidak mau menyerah, dia mengamati bola balik, menembus setiap dimensi dan mencari setiap inci ruang dan waktu. Namun, hal itu tidak berhasil. Seolah-olah anak ini menghilang begitu saja. Manusia ini terlalu aneh. Mata malaikat agung Goebbels menunjukkan sedikit rasa dingin. Aku merasa manusia ini mungkin tidak hanya mendapatkan warisan dewa perang, tapi juga warisan dewa lain. Gelombang niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya saat dia menyuarakan spekulasinya. 2802. Mustahil. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan warisan lebih dari dua dewa? Malaikat tertinggi Helmut berteriak. Dia merasa hal ini mustahil. Sebenarnya, ada alasannya. Bagaimanapun, warisan para dewa bersifat eksklusif. Setelah mendapatkan warisan dewa perang, mustahil mendapatkan warisan dewa lain. Bagaimanapun, kekuatan dua dewa akan saling bertentangan. Tidak mungkin untuk menggabungkannya. Terlebih lagi, sebelum seseorang ingin mewarisi kekuatan dewa, mereka akan merasakan kekuatan di tubuh peserta uji coba. Jika mereka menemukan kekuatan dewa lain, mereka akan langsung membunuh atau mengusir pengambil persidangan. Oleh karena itu, dia tidak memikirkan hal ini pada awalnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Meski ini sungguh sulit dipercaya dan tidak mungkin, siapa yang yakin tidak ada cara lain untuk melakukannya? Mungkin dia punya cara untuk menipu para dewa. Malaikat tertinggi Goebbels menyipitkan matanya. Kamu pasti bercanda. Mendapatkan warisan satu dewa saja sudah cukup menakutkan. Manusia ini telah memperoleh warisan lebih dari satu dewa. Bukankah ini menantang surga? Ekspresi malaikat tertinggi Ludwig sangat jelek. Jika spekulasi ini benar, maka wajar saja jika mereka gagal kali ini karena mereka tidak tahu seperti apa orang suci Fengdu itu. Sebarkan berita ini dan beritahu semua orang suci tentang rahasia anak ini. Saat itu, musuhnya bukan hanya kita para malaikat. Bisa makan atau tidur dengan tenang. Malaikat tertinggi Helmut sangat marah. Dia berteriak. Kebenciannya pada Xiaoping telah mencapai titik ekstrim. Dia ingin menyebarkan rahasia bahwa Santo Fengdu ini memiliki banyak warisan dewa. Dengan cara ini, semua orang suci yang tak terkalahkan di alam semesta akan mendambakan anak ini. Ketika itu terjadi, mungkin para malaikat tidak perlu melakukan apapun. Segala macam plot dan skema akan menyerang Saint Fengdu ini. Saat itu, Santo Fengdu ini mungkin sudah mati. Bodoh! Ini hanyalah skema tingkat rendah. Mendengar ini, malaikat tertinggi gobel setertawa dingin. Dengan kekuatan anak ini, apakah dia akan takut dengan rencana seperti itu? Bahkan tiga malaikat tingkat setengah dewa yang bekerja sama dengan tiga artefak suci tiada taraf tidak dapat membunuhnya. Bagaimana orang suci yang tak terkalahkan dari ras lain bisa membunuhnya? Selain itu, dia mendapat perlindungan dari patriark umat manusia. Setelah ini, dia akan lebih berhati-hati. Saya khawatir akan sulit menemukan kesempatan untuk menyergapnya lain kali. Ini. Dua malaikat lainnya terdiam. Memang benar, bahkan tiga malaikat tingkat setengah dewa yang bekerja sama tidak dapat membunuh Santo Fengdu ini. Bagaimana para orang suci yang tak terkalahkan dari ras lain bisa melakukan ini? Terlebih lagi, iblis dari jurang maut sedang menyerang saat ini. Seluruh alam semesta sedang menghadapi musuh besar. Para suci dari ras-ras besar tidak akan menyerang para suci yang tak terkalahkan dari umat manusia hanya karena hal ini. Lagi pula, jika ada perselisihan internal di alam semesta saat ini, iblis dari jurang maut mungkin akan tertawa sampai mati. Dibandingkan dengan kehidupan dan kematian seluruh ras, para sage dari ras puncak lainnya juga mengetahui betapa parahnya masalah ini. Bahkan jika mereka tahu bahwa pihak lain memiliki harta karun, mereka tidak bisa dengan berani menyerang mereka. Jika mereka melakukannya, mereka akan, orang suci dari orang suci akan dibunuh. Tidak perlu terburu-buru. Meskipun anak ini licik dan penuh tipu daya, suku malaikat kita tidak bisa dianggap enteng. Kembalilah ke suku malaikat dan laporkan masalah ini kepada Tuhan. Laporkan ini kepada Tuhan. Laporkan ini kepada Tuhan. Apakah ada kebutuhan untuk mempermasalahkannya? Mendengar hal itu, kedua malaikat itu menjadi serius. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan menghubungi Tuhan. Bagaimanapun juga, Tuhan tidak akan begitu saja mendengarkan doa mereka. Saint Fengdu Saint sangat tidak biasa. Dia memiliki warisan beberapa dewa. Dia bukan seseorang yang bisa kita tangani. Hanya Tuhan yang bisa menangkapnya. Malaikat tertinggi Gobels berkata dengan suara yang dalam, Meskipun sage Fengdu ini telah menyebabkan banyak masalah bagi kita, dia masih merupakan harta karun yang mengharukan. Jika kita dapat membunuhnya, saya khawatir semua warisan ilahi yang ada pada dirinya akan menjadi milik kita. Dia mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi keserakahan. Jadi begitu. Dua malaikat lainnya hanya bisa mengangguk. Meskipun mereka membenci Santo Fengdu, mereka harus mengakui bahwa anak ini seperti penganut tahu banyak harta karun. Jika mereka bisa membunuh bocah ini, maka klan malaikat mereka akan menjadi kaya dalam semalam. Iya, mereka akan menjadi kaya dalam semalam. Bahkan dengan kekayaan ras malaikat, mereka masih mendambakan harta karun di Saint Fengdu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, ketiga malaikat itu meninggalkan tempat ini dan segera kembali ke markas ras malaikat. Dan berita kembalinya mereka dengan cepat menyebar ke eselon atas ras malaikat. Bagaimana itu? Apakah kamu mengembalikan kepala Fengdu? Malaikat primordial mau tidak mau bertanya. Kita gagal. Malaikat tertinggi Helmut berkata tanpa daya sambil menceritakan semua yang telah terjadi secara detail. Apakah tamu? Kali ini, tiga malaikat setengah dewa tidak dapat membunuh Santo Fengdu, dan dia bahkan melarikan diri. Tidak apa-apa jika dia melarikan diri, tetapi tiga artefak suci ras malaikat yang tiada taranya diambil oleh orang suci manusia ini. Lelucon macam apa ini? Malaikat primordial tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sayang sekali, ini sangat memalukan. Malaikat primordial lainnya meraung, manusia rendahan berani melakukan hal seperti itu. Ini merupakan penghinaan terhadap Tuhan, penghujatan kepada Tuhan, menginjak-injak martabat ras malaikat. Kita harus menangkapnya, mengikatnya dengan malaikat. Tiang, dan bakar dia hidup-hidup dengan api suci selama tiga hari tiga malam. Dia menjadi gila karena marah. Karena bahkan di zaman purba, ketika mereka bertarung dengan iblis dari jurang maut, ras malaikat tidak pernah mengalami rasa malu yang begitu besar. Ini adalah tiga artefak suci yang tiada taranya, totalnya ada tiga. Satu artefak suci yang tiada taranya sudah cukup untuk menekan keberuntungan suatu ras, apalagi tiga. Bahkan untuk balapan puncak, kehilangan tiga artefak suci yang tiada taranya adalah hal yang tak tertahankan. Selain itu, ini adalah artefak suci ras malaikat, dan merupakan simbol yang sangat penting bagi para malaikat. Terutama artefak suci yang tiada taranya, tombak penghakiman, adalah simbol ras malaikat, wajah ras malaikat. Semua orang tahu bahwa tombak penghakiman tidak ada bandingannya. Jika ras lain mengetahui bahwa tombak penghakiman telah diambil, ras malaikat akan segera menjadi bahan tertawaan bagi ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Ini seperti segel giok kekaisaran Tiongkok yang diambil oleh orang luar. Ini merupakan penghinaan yang tidak dapat ditoleransi. Ya, kita harus membunuhnya. Kami, ras malaikat, tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Banyak malaikat yang marah. 2803 Saat ini, di tempat lain, Siaping tiba-tiba meninggalkan tempat para malaikat bertarung dan langsung memasuki dunia klasik pegunungan dan lautan. Dia mengisolasi auranya dan menghindari pencarian para malaikat. Apakah mereka kembali? Saat ini, Siaping menyipitkan matanya dan mengeluarkan kitab karma. Dia segera melihat benang karma dirinya dan ketiga malaikat di dalam buku. Tiga benang karma ilusi merembes keluar dari tubuhnya dan menyatu ke dalam kehampaan. Tampaknya telah memasuki sungai takdir. Kemudian, benang karma ini keluar dari ujung lain sungai takdir dan akhirnya meluas ke kehampaan alam semesta. Namun, tempat tinggal ketiga malaikat itu terlalu jauh. Sejauh ini dia tidak tahu di mana itu. Dia bahkan tidak bisa menyentuhnya dengan jangkauan kesadaran spiritualnya. Mungkinkah itu markas besar Angel Rache? Jika itu markasnya, maka itu akan menarik. Mata Siaping berbinar. Dia merasa tebakannya sangat mungkin. Jika para malaikat ini tidak kembali ke markas, lalu ke mana mereka bisa pergi? Jika ini masalahnya, maka dia percaya bahwa selama dia mengikuti benang karma, dia dapat menemukan ketiga malaikat bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung bumi. Selain itu, dia bisa mengikuti tanaman merambat ke melon dan menemukan sarangnya. Apalagi kitab karma juga menunjukkan hal ini. Jika dia mengikuti benang karma, dia pasti akan menemukan tempat di mana markas besar ras malaikat berada. Saya tidak bisa menjadi impulsif. Saya tidak bisa menjadi impulsif untuk saat ini. Siaping mengepalkan tangannya, dia masih menahan keinginannya untuk pergi ke markas Angel Rache. Bagaimanapun, dia hanya punya satu kesempatan. Jika dia ditemukan setelah membobol markas ras malaikat, para malaikat mungkin akan waspada lain kali. Tidak mudah untuk menyelinap masuk lagi. Terlebih lagi, begitulah cara dia melakukan sesuatu. Jika dia tidak melakukannya, lupakan saja. Tapi begitu dia melakukannya, dia harus berhasil. Terlebih lagi, dia tidak boleh membiarkan musuh memiliki kemampuan untuk melawan. Oleh karena itu, dia berencana untuk menunggu sampai kekuatannya naik ke level lain sebelum mencari masalah dengan para malaikat. Dengan cara ini, dia bisa membuat para malaikat membayar mahal. Kalau tidak, bahkan jika dia pergi ke markas Angel Rache sekarang, itu akan sia-sia. Itu hanya akan membuat musuh waspada. Namun, jika dia menemukan lokasi markas Angel Rache, maka semuanya akan mudah. Bip gelombang-gelombang. Tepat pada saat ini, suara sistem terdengar. Selamat, Tuan Rumah. Anda telah merebut tiga artefak suci yang tak tertandingi dari ras malaikat dan menggagalkan rencana mereka, menyebabkan ras malaikat memendam kebencian yang sangat besar terhadap Anda. Anda bahkan telah menyebabkan pemimpin ras malaikat memendam kebencian terhadap Anda. Anda telah memperoleh total 5.000 kristal kebencian kali ini. Saya harap Tuan Rumah dapat terus bekerja keras. 5.000 kristal kebencian. Mendengar kata-kata ini, Siaping terkejut. Sepertinya dia belum pernah menerima kristal kebencian sebanyak itu sebelumnya. Bahkan setelah menyebabkan keributan besar di abis, dia belum menerima 5.000 kristal kebencian. Namun saat ini, dia baru saja merampas tiga senjata suci klan malaikat yang tiada taranya, namun dia telah menerima begitu banyak kebencian. Apa yang sebenarnya terjadi? Sistem tersebut sepertinya telah merasakan pemikiran Siaping dan menjelaskan, karena ras malaikat adalah organisasi yang dibentuk oleh agama. Setiap malaikat percaya kepada Tuhan dan sangat fanatik. Dapat dikatakan bahwa kebencian mereka terhadap orang kafir tidak ada habisnya. Setiap malaikat adalah seperti ini, jadi kebencian yang dihasilkan sangat tinggi. Meskipun Hosti telah menggagalkan rencana para iblis jurang dan menimbulkan kebencian mereka, itu hanyalah kebencian dari beberapa raja jurang. Sebagian besar iblis jurang tidak tahu banyak tentang Hosti. Memang, Siaping mengangguk, dia telah mencuri harta karun raja iblis neraka. Faktanya, hanya raja-raja jurang yang mengetahuinya yang sangat marah, tetapi bagi sebagian besar iblis jurang, dia sebenarnya bukan siapa-siapa. Dan untuk melindungi martabat raja iblis, raja-raja jurang itu juga menyembunyikan masalah ini dan hanya menyebarkannya di kalangan eselon atas, sehingga kebencian yang diterima relatif kecil. Tapi ras malaikat berbeda. Cara mereka menghadapi orang-orang kafir bisa dianggap brutal. Terus terang, mereka adalah ras yang sangat pelit. Hati mereka lebih sempit dari ujung jarum, dan mereka terkenal suka membalas dendam atas keluhan terkecil di seluruh alam semesta. Ada pepatah terkenal di alam semesta bahwa jika Anda menyinggung malaikat, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dengan melakukan hal seperti itu, siaping telah menginjak-injak martabat mereka dan menamparkan wajah mereka dengan keras. Bisa dibayangkan kebencian yang ditimbulkan oleh hal ini. Diperkirakan para malaikat itu hanya ingin menguliti siaping hidup-hidup. Sepertinya menyinggung ras malaikat memang merupakan hal yang bagus. Siaping menyentuh dagunya, dan matanya langsung berbinar. Menyinggung para penganut agama itu sama sekali berbeda dengan menyinggung bentuk kehidupan lainnya. Jumlah kebencian yang diterimanya terlalu besar. Bagaimanapun, mereka semua terorganisir, memiliki ide yang sama, dan masing-masing dari mereka cukup kuat. Menyinggung seseorang sama dengan menyinggung sekelompok dari mereka, dan panennya luar biasa. Itu seperti petasan. Bagi ahli lainnya, ini berarti kematian. Tidak ada gunanya menyinggung ras malaikat. Sebaliknya, hal itu akan menimbulkan masalah besar. Tapi dia berbeda. Bahkan jika dia menyinggung kelompok malaikat ini, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Sebaliknya, dia akan mendapat banyak kebencian. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu adalah kesepakatan yang sangat hemat biaya. Jika saya melakukannya beberapa kali lagi, saya mungkin bisa segera memanen 100 ribu kristal kebencian. Siaping memikirkannya. Sebelumnya, kristal kebencian pada dirinya telah mencapai 13 ribu. Sekarang, dengan tambahan 5 ribu kristal kebencian, jumlahnya sudah menjadi 18 ribu kristal kebencian, yang merupakan angka astronomis. Dan jumlah ini sebenarnya tidak jauh dari 100 ribu kristal kebencian. Kristal kebencian yang dia miliki sekarang pada dasarnya setara dengan 1 per 5 dari jumlah tersebut. Lupakan saja, ini semua masalah sepele. Aku ingin tahu bagaimana dengan ketiga artefak suci yang tiada taraf ini. Pada saat ini, Siaping mengeluarkan tiga artefak suci yang tiada tarannya dari tubuhnya. Tombak penghakiman, busur yang ilahi, dan bilah cahaya pemecah dunia. Ketiga artefak suci yang tak tertandingi ini semuanya memancarkan fluktuasi energi yang tidak biasa. Meskipun dia sudah memiliki beberapa artefak suci yang tiada tarannya, dan bahkan beberapa artefak ilahi, siapa yang mengira bahwa dia memiliki begitu banyak harta sihir pada dirinya. Terlebih lagi, ini adalah artefak suci tak tertandingi dari ras malaikat, yang memiliki kekuatan luar biasa. Menarik. Siaping memegang tombak penghakiman, dan dia segera bisa merasakan sifat luar biasa dari artefak suci yang tiada tarannya ini. Isinya hukum karma yang sangat besar, yang sepertinya mampu mengunciki musuh. Bahkan jika musuh bersembunyi di sudut alam semesta, ia masih dapat melacak garis karma tersebut dan membunuh mereka. Ini benar-benar tombak penghakiman. Selama musuh dihukum karena melakukan kejahatan, mereka hampir pasti akan mati. Meskipun hukum karma dari artefak suci yang tiada taraf ini tidak sekuat kitab karma, hal itu bukanlah hal yang sepele di antara artefak suci yang tiada tarannya. Setidaknya, hanya ada segelintir artefak suci yang tak tertandingi dengan hukum karma. 2804. Busur yang ilahi juga tidak sederhana. Tampaknya mengandung hukum karma. Setelah ditembakkan, ia akan membentuk Arrow of Destiny, yang hampir dijamin mengenai sasarannya. Pada saat yang sama, yang di Finebow juga berisi hukum api dan hukum kehancuran yang menakutkan. Kekuatan penghancur anak panah itu luar biasa. Ia bahkan bisa dengan mudah menembus matahari. Jika Siaping tidak memiliki kitab karma sebagai artefak ilahi pertahanan, dia pasti akan merasa tidak nyaman saat menghadapi busur yang ilahi. Dia akan selalu khawatir akan dibunuh. Pedang pembelah dunia yang bersinar. Siaping memegang pedang itu dan bisa merasakan bahwa pedang itu berisi hukum cahaya dan hukum pengirisan yang kuat. Tidak banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dipisahkan. Ketajaman Saberki adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya seumur hidupnya. Tentu saja, dalam hal ketajaman sebenarnya, itu secara alami tidak sebanding dengan artefak dewa seperti kuas reinkarnasi. Namun, artefak suci yang tak tertandingi ini, Radiant World Cleaving Sabre, sudah cukup mengesankan. Bahkan penghalang ruang waktu bisa terbelah dua oleh pedang ini. Bukan harta karun yang buruk. Siaping sangat puas. Ketiga artefak suci yang tiada taraf ini adalah pilihan yang cukup bagus, baik untuk dilelang, ditukar dengan harta berharga lainnya, atau disimpan untuk digunakan sendiri. Adapun apakah menggunakan tiga artefak suci kualitas tertinggi ini akan membuat marah para malaikat hingga melakukan sesuatu yang nekat, itu bukan pertimbangannya. Sebaliknya, semakin para malaikat membencinya, semakin besar pula kemaslahatan baginya. Dia kebetulan kekurangan kristal kebencian dalam jumlah besar. Menguasai. Pada saat ini, suara sapi hijau dikirimkan. Lalu, sosoknya muncul di depan Siaping. Apa masalahnya? Hati Siaping bergetar. Dia tahu bahwa sapi hijau itu tidak akan mengganggunya kecuali itu adalah sesuatu yang penting. Begini, hari ini adalah hari ulang tahun ibu guru. Akan ada jamuan keluarga malam ini. Ibu guru bertanya kepada saya apakah guru punya waktu untuk hadir. Sapi hijau itu berkata dengan sungguh-sungguh. Hari ini ibu berulang tahun. Sepertinya kita sudah lama tidak bertemu. Sudah waktunya untuk kembali dan bertemu dengannya. Mendengar ini, Siaping langsung memikirkan masalah ini. Sejujurnya, setelah memasuki alam semesta, terutama setelah memasuki alam abadi, dia tidak memiliki banyak konsep tentang waktu. Bagaimanapun, dia memiliki umur yang hampir abadi, jadi dia secara alami tidak akan memperhatikan hal-hal ini. Kecuali jika itu adalah umur yang sangat berarti, seperti ulang tahun 10 ribu tahun, ulang tahun 1 juta tahun, ulang tahun 100 juta tahun, del, dia tidak akan merayakan apapun yang lain. Bagaimanapun, satu pengasingan bisa berlangsung selama beberapa dekade atau abad. Siapa yang sengaja merayakan ulang tahun? Mengenai umur orang tuanya, Zhang Xuan juga tidak terlalu mengkhawatirkannya. Dia memiliki banyak sumber daya, dan dia yakin bahwa dia dapat mendorong orang tuanya ke alam sempiternal. Ketika dia baru saja memasuki kosmos, dia tidak memiliki kemampuan ini. Tapi sekarang dia telah maju ke alam purba, ini adalah hal yang mudah. Satu jam kemudian, Siaping kembali ke benua awan dari jalur kosong pegunungan dan lautan klasik. Saat ini, ayahnya, Xia Chuan Liu, dan ibunya, Huang Lansin, tinggal di Istana Kepresidenan di benua awan. Bagaimanapun, ayahnya, Xia Chuan Liu, saat ini adalah Presiden Aliansi Manusia. Suara mendesing. Detik berikutnya, sosoknya melintas seolah-olah dia telah memasuki tanah tak berpenghuni. Apa yang disebut pembelaan terhadap kantor Presiden sama sekali tidak berpengaruh padanya, seolah-olah tidak ada. Ayah. Saat ini, Xia Ping segera melihat ayahnya Xia Chuan Liu duduk sendirian di ruang tamu pavilion Lord Manor. Hah, itu anakku. Xia Chuan Liu terkejut, mengira seseorang telah menyerbu kantor Presiden. Namun, ketika dia menoleh dan melihat Xia Ping, dia tidak bisa menahan nafas lega. Aku menyuruhmu makan malam-malam ini, dan kupikir kamu sedang sibuk. Kupikir kamu tidak akan kembali. Juga, bisakah kamu tidak selalu muncul dan menghilang seperti hantu? Meskipun basis kultivasi Anda tinggi, Anda dapat menakuti orang sampai mati jika Anda menakuti mereka. Bagaimana aku bisa menakutimu sampai mati, ayah? Kamu sekarang adalah ahli hebat dalam kesempurnaan kesengsaraan guntur. Xia Ping dapat segera melihat bahwa basis budidaya Daobela diri Xia Chuan Liu saat ini telah mencapai kesempurnaan guntur kesengsaraan. Awalnya, bakat Daobela diri Xia Chuan Liu biasa saja, dan dia bahkan mungkin tidak bisa maju ke alam rumah ungu. Namun, Xia Ping kaya dan sombong. Ditambah dengan keterampilan alkimia Green Bull di tingkat Grandmaster, sejumlah besar sumber daya, dia memurnikan pil berharga yang tak terhitung jumlahnya, yang dimakan Xia Chuan Liu seperti permen. Hasilnya, dalam waktu singkat, Xia Chuan Liu mencapai kesempurnaan guntur kesengsaraan. Dia bisa dikatakan orang pertama setelah Xia Ping. Sekarang, dia benar-benar ahli manusia terbaik. Bahkan pemimpin Giant Corporation Gu Yulai, pemimpin Aurora Corporation Sun Yang Dao, dan pemimpin Life Corporation Liu Wuming tidak dapat dibandingkan dengan Xia Chuan Liu. Lagi pula, mereka tidak mendapat dukungan dari begitu banyak sumber daya. Jika mereka mengandalkan diri mereka sendiri, mereka mungkin tidak dapat mencapai kesempurnaan kesengsaraan guntur seperti Xia Chuan Liu bahkan setelah beberapa ribu tahun. Saat ini, tidak ada yang meragukan Gu Chuan Liu menjadi presiden federasi. Bagaimanapun, kekuatannya cukup untuk menekan segalanya. Tentu saja, meskipun Xia Chuan Liu adalah seniman bela diri alam kesengsaraan guntur, dia mengandalkan ramuan untuk maju. Dia murni palsu dan tidak memiliki banyak pengalaman bertempur. Jika dia bertarung melawan seseorang dengan level yang sama, dia mungkin akan dipukuli habis-habisan. Namun, kekuatannya masih merupakan keunggulan luar biasa melawan seniman bela diri yang satu level lebih rendah. Haha, aku tidak menyangka anakku bisa melihat bahwa ayahmu adalah seorang ahli yang hebat. Sejujurnya, ayahmu pada dasarnya tidak terkalahkan di antara manusia. Tentu saja, anak saya adalah monster dan tidak bisa dibandingkan. Xia Chuan Liu memasang ekspresi bangga. Ya, 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 tentu saja, ayahmu luar biasa. Xia Ping menganggup penuh semangat. Ngomong-ngomong, nak, apakah kamu punya obat mujarab yang bisa diminum ayahmu? Xia Chuan Liu mencondongkan tubuh lebih dekat dan berkata secara misterius, sejujurnya, Anda tahu tingkat kultivasi saya. Saya mengandalkan ramuan untuk maju. Saya tidak memiliki dasar seni bela diri. Saya benar-benar palsu. Sekarang kesengsaraan Guntur sudah dekat, jika saya masih tidak dapat memikirkan cara, saya khawatir kesengsaraan Guntur akan menyerang ayahmu sampai mati. Sayangnya, jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, saya tidak akan maju secepat itu. Siapa yang tahu akan ada kesengsaraan Guntur? Apa menurutmu Tuhan sialan ini tidak tega melihat orang lain baik-baik saja? Kenapa dia begitu mudah menyerang orang? Dia marah, dan pada saat yang sama, dia menyesal karena terlalu sombong, menyebabkan tingkat kultivasinya meningkat terlalu cepat. Akibatnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melewati kesengsaraan Guntur. Dia mungkin akan menjadi manusia pertama dari planet Yan Huang yang terbunuh oleh kesengsaraan Guntur. Sejujurnya, masih ada jalan. Sudut mulut Siaping bergerak-gerak, dan dia menatap ayahnya yang berkulit tebal tanpa berkata-kata. Yang lain bergantung pada ayah mereka, tetapi ayahnya sebenarnya bergantung pada putranya. Dia bahkan bertanya apakah ada cara untuk melewati kesengsaraan Guntur dengan aman dan maju ke alam sage. Mengapa orang ini tidak masuk surga? Dia bahkan tidak memiliki hal sebaik itu di masa lalu. Untungnya, kalau tidak, ayahnya akan benar-benar terbunuh oleh kesengsaraan Guntur dan berubah menjadi abu. 2805. Apakah kamu serius? Bahkan orang bijak abadi dapat mencapai level itu dengan pil. Mendengar ini, Xia Chuan Liu terkejut. Awalnya, dia hanya bercanda, tapi dia tidak menyangka memang ada jalan. Dia menatap Siaping dengan mata terbuka lebar. Tentu saja, setelah memakan buah ini, kamu akan segera menjadi sage abadi. Kamu juga tidak perlu khawatir tentang ujian Guntur. Siaping mencari klasik of mountains and seas untuk sementara waktu dan dengan cepat mengambil buah abadi. Dia sudah lama tidak makan buah abadi karena buah seperti itu tidak lagi berpengaruh banyak padanya. Namun, itu masih sangat berguna bagi prajurit Thunder Trial. Bagaimanapun, buah abadi mengandung esensi budidaya seumur hidup dari sage abadi. Bisa dibayangkan berapa banyak energi yang dikandungnya. Jika buah seperti itu dibawa ke dunia luar, pasti akan menimbulkan keributan besar. Buah abadi. Melihat buah abadi di tangan Siaping, mata Siacuan Liu melebar dan dia menahan nafas. Dengan budidayanya saat ini, dia sudah bisa merasakan keanehan buah ini. Itu berisi sejumlah besar immortal ki. Setiap sel di tubuhnya ingin sekali menelan buah ini. Ini jelas merupakan buah alami yang langka di alam semesta. Setidaknya, dia belum pernah mendengar buah apapun yang dapat membantu kesengsaraan guntur naik ke tingkat keabadian. Itu tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Luar biasa. Nak, buah abadi ini pasti sangat berharga. Siacuan Liu menghela nafas. Itu memang sangat berharga. Selain aku, tidak ada sage lain yang bisa memilikinya. Hanya ada satu di seluruh alam semesta. Ngomong-ngomong, ibu akan segera maju, kan? Anda harus memberinya satu juga. Siaping mengeluarkan dua buah abadi dan menaruhnya di atas meja. Ini. Melihat Siaping memperlakukan buah abadi dengan santai seolah-olah itu adalah buah biasa, mulut Siacuan Liu bergerak-gerak. Dia tidak bisa merasakan betapa berharganya buah ini dari putranya. Tentu saja, kemampuan untuk membantu prajurit ujian guntur mencapai keabadian masih langka dan sangat kuat. Jika para prajurit uji coba guntur di alam semesta mengetahui hal ini, mereka mungkin akan membelinya bahkan jika mereka harus menghabiskan seluruh uang mereka. Nak, jangan bilang kamu masih punya banyak buah abadi ini. Siacuan Liu bertanya. Tidak banyak, hanya beberapa ratus. Makanlah secukupnya. Siaping memikirkannya dan menjawab. Beberapa ratus. Mendengar ini, jantung Siacuan Liu berdetak kencang. Ini adalah angka yang menakutkan. Jika buah-buahan ini diberikan kepada beberapa prajurit rilem retribusi guntur, bukankah mereka akan mampu menciptakan ratusan orang suci abadi. Motherfasterisker, ini hanya menghasilkan orang suci yang abadi seperti pangsit. Orang suci tidak berharga lagi sekarang. Momo-ngomong, ayah, ibu pergi kemana? Kenapa aku tidak bisa melihatnya dimanapun? Siaping bertanya. Dia melihat sekeliling tetapi tidak dapat melihat di mana ibunya berada. Oh, dia pergi berbelanja dengan pacarmu. Mereka akan segera kembali. Siacuan Liu menjawab dengan santai. Dia masih dalam kondisi shock. Pacar perempuan. Mendengar ini, Siaping sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan ayahnya. Wus. Pada saat ini, ada ledakan tawa seperti lonceng di luar, dan kemudian sekelompok wanita masuk. Di antara mereka adalah ibunya, Huang Lansin. Selain itu, ada Namong Wu, Kiuksu, Suji, Sumei, Jiang Yaru, Curong, Yukiki, dan bahkan orang suci dari sekte Lingyun, Ye Mengyao. Mereka kembali dari luar dengan membawa tas besar dan kecil. Jelas sekali, mereka baru saja pergi berbelanja. Apalagi mereka berbincang dan tertawa satu sama lain seolah-olah sudah lama saling kenal. Nak, kamu kembali. Ketika Huang Lansin melihat Siaping, dia langsung berteriak kaget. Mama. Siaping berkata jujur. Bagus, aku tahu kamu akan kembali hari ini. Kamu harus memasak makanan enak malam ini. Huang Lansin berkata dengan penuh semangat. Jangan bicara lagi. Aku akan pergi ke dapur untuk memasak dulu. Siatua, masuk dan bantu. Dia menarik Siacuan Liu ke dapur sebelah. Jelas sekali, dia sengaja mencari alasan untuk pergi. Hanya Siaping, Namong Wu, dan yang lainnya yang tersisa di aula. Sejujurnya, aula itu sangat sepi bahkan setetes air pun bisa terdengar. Siaping merasakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika menghadapi tiga orang suci yang tak terkalahkan, dia tidak begitu gugup. Seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Ahem, aku tidak menyangka kamu akan datang ke rumahku untuk makan malam. Kebetulan sekali. Siaping adalah orang pertama yang membuka mulut dan memecahkan kebuntuan. Ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah perjalanan yang telah dipersiapkan. Sumai tersenyum tipis, siapa yang menyuruh beberapa pria untuk tidak berada di rumah dan pergi menggoda. Aku benar-benar tidak punya pilihan selain datang dan meminta penjelasan. Aku khawatir Tuhan siap lupa dan melupakan kita. Suji berkata dengan lemah. Kamu salah paham. Aku tidak melakukan apapun untuk menggoda ketika aku keluar. Yang aku lakukan hanyalah berkontribusi pada umat manusia. Aku melewati api dan air di mana-mana. Aku hampir tidak bisa bertahan. Itu tidak begitu nyaman. Siaping memprotes. Hampir tidak selamat. Mengapa saya mendengar bahwa Anda berinisiatif menimbulkan masalah di mana-mana? Rumah harta karun satu ras dicuri dan rumah harta karun ras lain dicuri. Sekarang ada banyak orang suci di alam semesta yang ingin membunuhmu. Kiyuksu memandang Siaping tanpa berkata-kata. Ini semua salah paham. Siaping berkata dengan jujur, itu murni kebohongan yang dibuat oleh para orang suci untuk memfitnah saya. Jika Anda ingin menyalahkan saya, Anda selalu dapat menemukan cara untuk menjebak saya. Saya hanya pergi ke tempat-tempat itu untuk membawa kembali beberapa hadiah. Bukan sama seriusnya dengan pencurian. Namong Wu memandang Siaping dengan jijik. Apa yang Anda maksud dengan membawa kembali beberapa hadiah? Seluruh rumah harta karunnya dikosongkan. Apakah ini hanya membawa kembali beberapa hadiah? Pemahaman orang ini tentang hadiah berbeda dengan orang lain. Apalagi ini adalah rumah harta karunnya. Bisakah harta karun di dalamnya dibawa kembali hanya karena dia menginginkannya? Aku tidak menyangka Wu Wu Di yang terkenal begitu patuh di rumah. Jika Bibi Huang mengetahui semua hal buruk yang kamu lakukan di luar, apa yang akan dia pikirkan? Ye mengyawo meliriknya sekilas. Tentu saja aku patuh. Pria ini adalah pembohong terkenal di alam semesta. Tidak ada yang tahu berapa banyak wajah yang dia miliki dan berapa banyak wanita yang ada di sekitarnya. Yukiki memandang Siaping dengan jijik. Ahem, kalian semua salah paham. Sebenarnya ini wajah asliku. Aku yang sebenarnya sebenarnya adalah anak yang sederhana dan baik hati. Aku melakukan hal itu karena aku tidak punya pilihan lain. Aku terpaksa oleh keadaan. Terbatuk. Sedangkan para wanita di sekitarku, mereka semua adalah lebah dan kupu-kupu liar. Mereka mungkin melemparkan diri ke arahku karena mendambakan kecantikanku. Aku adalah korbannya. Ui, tidak tahu malu. Ye mengyawo dan yang lainnya meludah. Mereka tahu bahwa pria ini berkulit tebal, tetapi mereka tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Itu bahkan lebih kuat dari pertahanan artefaksin. Wanita lain mendambakan kecantikannya. Mengapa orang ini tidak naik ke surga? Dia terlalu tidak tahu malu. 2806. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu dulu. Ini sangat serius. Saya khawatir hal ini akan mempengaruhi masa depan seluruh umat manusia. Anda harus mendengarkan dengan seksama. Saat ini, ekspresi Xiaoping berubah serius. Untuk mengubah topik, dia memutuskan untuk memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di dunia abis dan rencana iblis untuk menyerang dunia. Setengah jam kemudian, dia menceritakan semuanya dengan lengkap. Apa, setan akan segera menyerang abis universe? Seperti yang diharapkan, setelah mendengar berita Xiaoping, Namong Wu dan yang lainnya segera lupa untuk membicarakan masalah Xiaoping. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati bagi semua ras. Mereka harus mengesampingkan perasaan mereka satu sama lain. Begitu perang pecah, siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang? Meski tidak ada yang tahu sudah berapa lama perang antara zaman primordial dan dunia abis telah berlalu, dari catatan sejarah, 9 dari 10 rumah kosong dan orang kelaparan ada di mana-mana. Terutama Ye Mengyao, dia bukan hanya orang suci dari sekte awan melonjak, tetapi juga orang suci dari ras peri. Dia memiliki keluarga besar di belakangnya dan banyak nyawa yang dipertaruhkan. Itu benar, tidak ada keraguan tentang ini. Saat ini, hanya orang-orang suci yang tak terkalahkan yang mengetahui hal ini. Hal ini belum diumumkan untuk mencegah orang biasa panik. Xiaoping berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Jiang Yaru mengerutkan kening. Tentu saja, dia tahu betapa kejamnya perang pada awalnya. Belum lagi orang-orang suci pun bisa jatuh, orang-orang biasa bahkan bisa menjadi umpan meriam. Terlebih lagi, tidak mungkin untuk menghindarinya. Ini adalah perang yang mempengaruhi seluruh alam semesta. Tidak ada kehidupan yang bisa lepas darinya. Mereka semua akan tersapu ombak. Pada saat yang sama, meskipun budidaya mereka telah meningkat pesat dan mereka kadang-kadang mengalami pertemuan yang tidak disengaja, kekuatan mereka baru mencapai tahap lengkap dari uji coba petir. Mereka masih jauh dari menjadi abadi. Di antara mereka, yang terkuat adalah Ye Mengyao. Dengan bantuan Xiaoping, kekuatannya meningkat pesat. Dia telah menjadi orang suci yang hampir kuno dan memahami hukum ruang angkasa. Namun, kekuatan semacam ini masih belum dianggap elit. Tentu saja, Jiang Yarudan yang lainnya bahkan lebih lemah. Mereka sama sekali tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dalam perang. Ini hanyalah permainan anak-anak. Aku akan meningkatkan kekuatan kalian terlebih dahulu dan membiarkan kalian semua menjadi orang suci abadi. Xiaoping sudah memikirkan cara. Dia pertama-tama akan membiarkan orang-orang di sekitarnya menjadi orang suci abadi. Dengan cara ini, meskipun perang pecah, mereka setidaknya memiliki kemampuan yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Lagi pula, jika pertempuran terjadi pada saat kritis, bahkan Xiaoping tidak akan memiliki energi untuk memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, lebih baik meningkatkan kekuatan mereka agar dapat melindungi diri mereka sendiri. Beberapa menit kemudian, Xiaoping mengeluarkan buah abadi, buah luar angkasa, buah waktu, buah penciptaan, dan bahkan buah dunia, dan menempatkannya di depan Namong Wu dan yang lainnya. Dia menjelaskan kegunaan buah-buahan ini kepada Namong Wu dan yang lainnya. Tidak mungkin, kan, memakan buah abadi akan membuat seseorang menjadi sage abadi. Tingkat keberhasilannya 100%. Mata Yukiki membelalak tak percaya. Bagaimanapun, sangat sulit bagi orang biasa untuk mencapai alam abadi. Bahkan jika mereka menggunakan semua sumber daya mereka, tidak ada cara untuk mengatasi kemacetan alam abadi. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mati karena usia tua. Namun kini, dia bisa sukses hanya dengan memakan buah. Betapa sulit dipercayanya hal itu. Dari segi permukaan, tampaknya sangat sederhana. Namun kenyataannya, mendapatkan buah abadi sangatlah sulit. Itu jauh lebih sulit dibandingkan mendapatkan artefak suci. Bagaimanapun, buah-buahan ini hanya dapat dihasilkan oleh pohon dunia. Itu adalah kemampuan khusus dari pohon dunia. Selain itu, tidak ada cara lain untuk menghasilkan buah-buahan tersebut. Berapa banyak orang di seluruh alam semesta yang dapat memiliki pohon dunia? Oleh karena itu, ini adalah kemampuan unik siaping. Sage lain dan ras lain tidak mungkin memilikinya. Memakan buah luar angkasa ruang. Memakan buah waktu akan memungkinkan seseorang untuk memahami hukum waktu. Memakan buah penciptaan akan memungkinkan seseorang untuk memahami hukum penciptaan. Ini sungguh sulit dipercaya. Ye mengyauh juga kaget. Meskipun dia pernah melihat buah serupa sebelumnya, dia masih terkejut saat melihat buah waktu yang dikeluarkan siaping. Kita harus tahu bahwa jika orang bijak biasa ingin memahami hukum ruang dan hukum waktu, mereka harus memadukan jiwa mereka dengan asal usul alam semesta. Hanya setelah akumulasi jangka panjang barulah mereka dapat sepenuhnya memahami bagian-bagian dari berbagai hukum. Tapi sekarang, makan buah akan membuat seseorang memahaminya sepenuhnya. Betapa sulit dipercayanya hal itu. Namun, alasan mengapa buah-buahan ini memiliki kemampuan seperti itu adalah karena fragment hukum dan energi di dalam buah tersebut diperoleh dari orang bijak di era kuno dan era tengah. Setiap buah waktu berisi banyak fragment waktu yang dipahami oleh para sage era tengah. Memakannya setara dengan memiliki budidaya seumur hidup dan informasi hukum pihak lain. Hal ini setara dengan seorang suci yang memberikan kebijaksanaannya kepadanya, memberikan keterampilan yang berharga seumur hidupnya kepadanya. Secara umum, hal ini hampir mustahil. Lagi pula, ketika para sage biasa mati, esensi darah, energi, dan informasi hukum mereka akan menghilang dan kembali ke asal mula alam semesta. Yang lain tidak bisa menggunakannya sama sekali. Namun, pohon dunia memiliki cara untuk mencegatnya dengan paksa, melahapnya, menggabungkannya, dan memadatkannya menjadi buah khusus. Ini adalah kemampuan pohon dunia yang unik dan sulit dipercaya. Setelah melahapnya, Anda memerlukan waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasi dan fondasi bela diri Anda sebelum Anda dapat melahap buah tahap berikutnya. Jika Anda melompati level, saya khawatir akan ada konsekuensi yang tidak terduga. Anda harus berhati-hati jangan maju terlalu cepat. Ini akan merugikan budidayamu. Siaping mengingatkan. Misalnya, setelah mencapai tingkat sage abadi, seseorang tidak dapat melompati level untuk mengkonsumsi buah waktu dan memahami hukum waktu. Lagi pula, jika seseorang bahkan tidak memahami hukum ruang, bagaimana seseorang bisa memahami hukum waktu? Yang paling penting, buah waktu mengandung budidaya seumur hidup dan sari daging para sage era tengah. Energi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh sage abadi. Jika seseorang mengkonsumsinya secara paksa, tubuhnya akan meledak. Inilah yang disebut bertindak terlalu jauh sama buruknya dengan gagal. Mencabut bibit untuk membantunya tumbuh bukanlah hal yang baik. N. Mengerti. Namong Udan yang lainnya menganggupkan kepala. Mereka telah berkultivasi dalam waktu yang sangat lama, jadi secara alami mereka tahu tentang tabu dalam berkultivasi. Bahkan dengan bantuan buah surgawi seperti itu, mereka masih perlu mengolahnya sendiri. Hanya dengan begitu mereka dapat mengendalikan energi dan mengintegrasikannya tanpa efek samping apapun. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Namong Wu, Kiuksu, Suji, Sumei, Jiang Yaru, Churong, Yukiki dan yang lainnya semuanya menerobos dan mencapai alam petapa abadi. Pada saat yang sama, orang tua Siaping juga mencapai alam sage abadi dan memperoleh tubuh abadi. Ye Mengyao juga menerobos dari alam sage era kuno dekat ke alam sage era tengah. Kekuatannya meningkat pesat. Jika berita ini sampai tersebar, pasti akan mengejutkan seluruh alam semesta. 2807. Seperti yang diharapkan dari buah mutan yang lahir dari pohon dunia. Setelah mengetahui tentang Namong Wu dan yang lainnya, serta budidaya orang tuanya, Siaping sangat puas. Buah abadi, buah tata ruang, buah waktu, dan buah mutan lainnya memang memiliki efek yang luar biasa. Namun kemampuan tersebut tidak merusak keseimbangan alam semesta. Faktanya, sage masih sulit untuk dilahirkan. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena kekuatan para sage yang telah mati dipindahkan ke orang lain dengan bantuan kemampuan menjarah pohon dunia. Faktanya, jumlah sage di alam semesta tidak bertambah. Itu setara dengan menukar satu sama lain. Jumlah sage di alam semesta bahkan mungkin berkurang karena hal ini. Ini adalah kemampuan unik pohon dunia untuk menjarah rahasia surgawi. Setelah menjadi sage abadi, aku seharusnya memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Siaping segera menghela nafas lega. Saat dia menjadi lebih kuat, musuh-musuhnya pun demikian. Jika orang-orang di sekitarnya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, bahaya yang tidak terduga bisa saja terjadi. Namun, sekarang mereka semua telah menjadi sage abadi, dan dengan bantuan buah mutan ini, budidaya mereka pasti akan meningkat pesat, jauh melampaui imajinasi sage lainnya. Benar, kemana Xiao Jin pergi? Tiba-tiba, Siaping memikirkan Golden Sli Me. Dia telah membawa kembali sejumlah besar fragment artefak ilahi dari dunia abis untuk membiarkan Golden Sli Me berkembang pesat. Jika Golden Sli Me meningkat lebih jauh, itu mungkin akan lebih membantunya. Bahkan mungkin bisa naik ke tingkat artefak ilahi atau bahkan lebih kuat. Menguasai. Seolah merasakan pikiran Siaping, suara sapi hijau terdengar, Xiao Jin, Tan Menglu, dan Chong Xiao Qian saat ini berada di dunia klasik pegunungan dan lautan. Oh, kenapa mereka kembali ke dunia klasik pegunungan dan lautan? Bukankah mereka berencana pergi ke tempat lain untuk bermain? Siaping bertanya dengan ragu. Yah, sepertinya mereka berlari jauh. Setelah berjalan-jalan, mereka merasa sangat lelah dan tidak ingin pergi kemanapun untuk bermain, jadi mereka kembali ke dunia klasik off-mountains and seas untuk bermain game. Sapi hijau menjelaskan, mereka bilang tidak banyak yang bisa dibeli. Mereka berkeliaran di sekitar King's Canyon setiap hari, pergi ke semua jenis pusat perbelanjaan dan membeli semua jenis peralatan permainan. Mereka bosan. Bepergian juga sangat membosankan. Mereka sering pergi ke berbagai dunia game dan dapat melihat dunia tanpa keluar. Mereka juga bisa menelusuri sejarah berbagai dinasti. Tidak perlu berlarian sama sekali. Untuk makanan lezat, ada segalanya di dunia klasik off-mountains and seas. Ada berbagai macam makanan lezat dan tanaman eksotik yang tidak dapat ditemukan di dunia luar. Ini. Xia Ping terdiam. Orang-orang kecil ini benar-benar gadis otaku. Mereka kehabisan tenaga setelah beberapa langkah. Kali ini, jika bukan karena berkelahi dengan netizen, mereka mungkin tidak akan keluar selama sisa hidup mereka. Boom gelombang-gelombang. Saat memikirkan hal ini, dia tersapu dengan indera ilahi dan langsung menyelimuti seluruh dunia klasik pegunungan dan lautan. Dia segera merasakan bahwa Tan Menglu, Chong Xiao Qian, Xiao Jin, dan yang lainnya sedang berkumpul. Ada juga lima loli dari ras Gaia sebelumnya. Bahkan gerbang neraka pun berada di tempat yang sama. Sepertinya mereka telah diculik. Pada saat ini, Tan Menglu, Chong Xiao Qian, Xiao Jin, dan lima loli dari ras Gaia berkumpul. Xiao Men secara tidak sengaja menerobos ke dalam ngarai ini. Hei, kamu terlihat asing. Gadis kecil, apakah kamu baru di sini? Tan Menglu segera memperhatikan pintu kecil itu dan merasa asing. Apa, pendatang baru, mengapa kamu tidak datang untuk memberi penghormatan kepadaku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku adalah raja tempat ini? Apakah kamu tidak memberiku muka dengan tidak mengunjungiku? Chong Xiao Qian melompat keluar dengan tangan di pinggul dan melihat ke pintu kecil dengan ekspresi galak. Ah, aku tersesat. Maaf, aku pergi sekarang. Aku pergi sekarang. Melihat dua orang yang seperti pengganggu ini, pintu kecil itu hampir menangis. Mengapa tempat ini sangat berbahaya? Sepertinya dia menerobos ke tempat yang luar biasa. Sejujurnya, dia tercengang saat pertama kali tiba di ngarai ini. Orang-orang ini sepertinya belum tidur selama sebulan. Mereka semua memiliki lingkaran hitam di bawah mata mereka. Aura negatif di tubuh mereka bahkan lebih mengerikan daripada aura roh jahat. Bau korupsi bahkan lebih mengerikan daripada bau setan. Dia secara naluriah tidak ingin berhubungan dengan makhluk menakutkan ini. Dia segera ingin berlari. Tapi dia hanya berlari tiga langkah sebelum mulai terengah-engah. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tubuhnya terlalu lemah dan kemampuan atletiknya sangat kurang. He he, kamu mau kabur setelah datang ke sini. Kamu sama sekali tidak menatapku. Menurutmu tempat apa ini? Kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Chong Xiaokian sangat santai. Dia mengangkat pintu kecil itu dengan satu tangan seolah sedang mengangkat seekor anak ayam. Katakan padaku, siapa kamu? Siapa namamu? Tan menglu menginterogasi. Aku, aku gerbang neraka. Namaku Xiaomen. Jangan, jangan makan aku. Aku, rasanya tidak enak. Pintu kecil itu sangat ketakutan hingga dia mulai menangis. Gerbang neraka, nama panggilan yang mendominasi. Lima loli kecil dari gaya raceh langsung tertarik. Mereka memandang pintu kecil itu dengan rasa ingin tahu. Pantas saja kata, pintu, terukir di dahimu. Kupikir kamu adalah orang jahat. Chong Xiaokian tercerahkan. Anda adalah orang jahat. Pintu kecil itu mengutuk hatinya. Siapapun yang memiliki mata dapat membedakan siapa orang baik dan siapa orang jahat. Lupakan saja, aku tidak peduli kamu di pintu mana. Apakah kamu di sini untuk bermain-main? Tan menglu menepuk bahu pintu kecil itu dan memperlihatkan senyuman jahat. Melihat senyuman seperti itu, Chong Xiaokian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saat itu, dia telah ditipu seperti ini dan tidak dapat melarikan diri bahkan sampai sekarang. Permainan. Mengapa saya ingin bermain game? Apakah game itu orang jahat? Pintu kecil itu mengedipkan matanya untuk mengungkapkan kebingungannya. Dia tidak memiliki konsep permainan sama sekali karena semua ingatannya telah hilang. Ini. Kelompok itu terdiam. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini. Benar. Game butuh orang jahat. Orang jahat yang tidak mendengarkan kita. Jadi kita harus sering menghajar mereka. Pukuli mereka sekali sehari, 24 jam sehari. Kata Tan Menglu. Pukul mereka saat mereka tidak mendengarkan. Pintu kecil itu begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Benar. Pukul mereka jika mereka tidak mendengarkan. Benar. Apakah kamu patuh atau tidak? Tan Menglu dengan santai bertanya. Ya, tentu saja saya patuh. Siapa yang lebih patuh dari saya? Pintu kecil itu langsung bergetar dan menyatakan bahwa dia bukanlah orang jahat. Bagus kalau kamu patuh. Kalau begitu, ayo kita main game bersama. Baru setelah itu kami bisa membuktikan bahwa kamu adalah orang baik. Yang memukuli orang jahat adalah orang baik. Kita adalah kawan. Mengerti? Tan Menglu menepuk bahu pintu kecil itu dengan puas. Saya mengerti. Saya akan bekerja keras untuk bermain-main dan berusaha menjadi orang baik. Pintu kecil itu menganggupkan kepalanya berulang kali. Sudah berakhir, sudah berakhir. Orang ini sudah selesai sepenuhnya. Satu lagi telah rusak. Chong Xiaokian mengasihani pintu kecil itu. Saat itu, dia masih muda dan bodoh. Dia digiring ke dalam perangkap oleh iblis Tan Menglu. Sejak saat itu, dia berjalan di jalan yang tidak bisa kembali lagi. Bahkan sekarang, dia tidak bisa kembali. Ketika dia melihat pintu kecil itu, dia seperti melihat seekor domba yang hilang di bawah ke dalam perangkap. Sejak saat itu, dia tidak bisa melarikan diri. 2.808 Orang-orang ini melihat adegan ini, Xiaoping langsung terdiam. Para pecandu internet ini sungguh putus asa. Mereka ingin menarik siapapun yang mereka lihat ke dalam kelompok mereka seolah-olah sedang berhotbah. Namun, membiarkan gerbang kecil bermain-main bukanlah masalah besar. Setidaknya dia bisa mengenal dunia ini selama dia tidak berlebihan. Oh iya, ada juga 5 gaiya lolis. Awalnya, dia berencana menggunakan kekuatan 5 gaiya loli untuk menemukan surga gaiya yang legendaris berdasarkan garis karma pada mereka. Namun, para loli ini sepertinya berencana untuk tinggal di dunia klasik pegunungan dan lautan. Mereka benar-benar terkurung di tempat ini, dan tidak diketahui kapan mereka akan kembali ke gaiya paradis. Dan dia tidak bisa menggunakan kekerasan pada mereka, jadi dia hanya bisa menunggu. Namun, menurut kepribadian para otaku gaiya ini, dia mungkin harus menunggu hingga akhir saman. Lupakan saja, ayo tingkatkan kekuatan emas kecil dulu. Memikirkan hal ini, Xiaoping mengabaikan Tan Menglu dan para pecandu internet lainnya. Dia mengirimkan transmisi suara ke Golden Slimae, emas kecil, kemarilah. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ya, itu suara guru. Guru sedang mencari saya. Little Gold segera merasakan transmisi suara Xiaoping, dan dia segera menghentikan permainannya. Eh, emas kecil, mau kemana? Apakah kamu tidak pergi bermain? Tan Menglu dan Chong Xiaokian memandang emas kecil dengan rasa ingin tahu. Saya tidak bermain lagi, guru sedang mencari saya. Sosok Little Gold melintas dan segera menghilang dari tempat ini. Oh tidak, emas kecil kabur. Bagaimana dengan pertarungan tim kita? Tanpa emas kecil, kita tidak bisa mengalahkan para penipu itu, teriak Chong Xiaokian. Aku tidak percaya kita tidak bisa menangani cheat itu hanya dengan skill kita. Kita tidak membutuhkan kekuatan paywall, teriak gaya lolis. Tetapi kekuatan paywall sangat menakutkan. Little Gold melaporkannya sekali, dan semua akun mereka diblokir. Kami melaporkannya puluhan kali, tetapi mereka mengabaikan kami. Lolis berambut merah berkata dengan lemah. Diam, jangan dirusak oleh kekuatan uang. Elite game seperti kita tidak bisa menjadi tawanan uang game. Loli emas mengepalkan tinjunya. Itu benar. Kita tidak bisa menambah satu sen pun. Kita tidak bisa membiarkan perusahaan game mendapatkan satu sen pun. Kita akan bermain secara gratis sampai mereka bangkrut. Kalau tidak, kita akan kalah. Si rambut hitam teriak lolis. Tapi kami tidak punya uang. Kami bahkan tidak bisa mengisi ulang. Loli berambut hijau itu berkedip. Diam, jika kamu tidak bisa berbicara, jangan bicara. Bukankah lebih baik menjadi bisu? Kelompok loli marah setengah mati. Mereka menatap marah ke arah Lolita berambut hijau. Orang ini benar-benar menyentuh titik sakitnya. Mengapa kata-katanya sangat menyebalkan? Lupakan saja, jangan bertempur dalam kelompok hari ini. Biarkan kelompok sampah itu pergi. Hari ini, kita perlu memupuk kekuatan tempur baru. Tan Menglu menepuk bahu gerbang kecil dan berteriak. Gerbang kecil tercengang. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh para pengganggu yang lebih menakutkan daripada setan ini. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, Xiao Jin tiba di depan Xiaoping. Ini adalah istana pusat dari 33 tingkat dunia klasik pegunungan juga tempat Xiaoping berkultivasi dalam pengasingan. Pada saat yang sama, tempat ini juga merupakan perbendaharaan Xiaoping. Itu berisi harta karun yang dirampas dari berbagai tempat, termasuk pecahan artefak dewa yang diasita dari perbendaharaan abis. Menguasai. Xiao Jin berkedip dan memandang Xiaoping. Bagus. Kamu mungkin sudah lama tidak berevolusi. Sekarang, ada beberapa makanan enak untuk kamu makan. Saya jamin kamu akan sangat puas. Xiaoping menarik Xiao Jin ke bagian terdalam dari perbendaharaan. Segera, perbendaharaan bersinar dengan cahaya kemasan yang tak ada habisnya. Setiap pecahan artefak ilahi dipenuhi dengan ketajaman yang kuat. Bahkan mengandung jejak keilahian. Ini? Ini adalah pecahan artefak dewa. Mata Xiao Jin membelalak. Dia segera mengenali apa itu. Napasnya bertambah cepat. Meskipun dia telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya, pecahan artefak ilahi masih merupakan salah satu harta paling berharga. Ini karena pecahan artefak dewa bukanlah benda yang bisa dibeli dengan uang. Itu adalah pecahan yang terbentuk dari artefak dewa yang rusak. Hanya orang suci yang tak terkalahkan yang berhak mendapatkannya. Orang suci lainnya sangat beruntung memilikinya. Tidak mungkin mereka memiliki banyak. Tapi sekarang, ada begitu banyak pecahan artefak dewa di tempat ini. Ini sungguh tidak terbayangkan. Itu benar-benar membuka matanya. Dia memandang tuannya, Xia Ping, dengan kagum. Dengan begitu banyak pecahan artefak dewa, dia mungkin sekaya sebuah negara. Tidak, dia tidak hanya bisa sekaya sebuah negara, bahkan perbendaharaan ras puncak mungkin tidak memiliki begitu banyak pecahan artefak dewa. Apakah semuanya milikku? Xiao Jin memandang Xia Ping. Iya, itu semua milikmu. Makanlah sebanyak yang kamu bisa. Kamu harus menjadi yang terkuat secepat mungkin. Xia Ping mengangguk. Oke. Dengan izin Xia Ping, Xiao Jin maju dan mengeluarkan potongan artefak ilahi dari tanah. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya dalam satu tegukan. Krisis, krisis, seolah-olah dia sedang makan coklat. Potongan pecahan artefak ilahi memasuki perutnya. Kemudian, dia berhenti setelah memakan total 108 pecahan artefak dewa. Tuan, saya kenyang. Xiao Jin menyentuh perutnya dan merasakan rasa kenyang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan suci yang kuat muncul di dalam tubuhnya, mengalir ke setiap sudut dan sel tubuhnya. Bahkan kekuatan hukum dari pecahan artefak dewa semuanya diserap oleh tubuh Slim Emas. Tampaknya terintegrasi sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Kamu kenyang. Xia Ping mengangkat alisnya, dia tidak menyangka Xiao Jin akan kenyang setelah hanya memakan 108 pecahan artefak dewa. Sebelumnya, nafsu makan Xiao Jin tidak ada habisnya. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, ini sangat normal. Bagaimanapun, ini adalah pecahan artefak dewa, esensi sejati para dewa. Kekuatan ilahi dan kekuatan hukum yang terkandung dalam materi tidak sebanding dengan materi lainnya. Hanya satu pecahan artefak ilahi yang tak ternilai harganya. Tidak diketahui berapa ton material lain yang setara dengannya. Energi dari satu fragment saja diperkirakan setara dengan energi Great Towsan World. Dan Xiao Jin telah memakan total 108 pecahan artefak dewa, yang setara dengan energi 108 dunia seribu besar. Energi agung ini cukup untuk membuat saja manapun mati. Hanya makhluk istimewa di alam semesta seperti Xiao Jin yang dapat melahap dan mencerna begitu banyak energi agung. Ini sudah merupakan keajaiban. Sejak zaman kuno, tidak ada selimi emas yang memiliki kesempatan untuk melahap begitu banyak pecahan artefak dewa. Jika orang bijak lain mengetahui hal ini, mereka pasti akan memarahi Xia Ping karena anak yang hilang. Ini terlalu berlebihan. Begitu banyak pecahan artefak dewa yang dimakan oleh selimi emas saja. Jika pecahan artefak ilahi ini digunakan untuk memurnikan dan diintegrasikan ke dalam artefak ilahi, itu pasti akan memungkinkan artefak ilahi yang tiada taranya memiliki kekuatan artefak ilahi, meletus dengan kekuatan tempur yang mengguncang dunia. 2809. Gemuru Gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, setelah Little Gold menelan pecahan artefak dewa ini, tampaknya kemampuan khusus lendir emas mulai berlaku dan dengan cepat mencerna pecahan artefak dewa tersebut. Energi dari pecahan artefak ilahi ini menyatu ke dalam tubuh emas kecil dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatannya juga terus meningkat, seolah-olah setiap sel di tubuhnya telah terintegrasi dengan jejak keilahian, atau bahkan sejumlah besar kekuatan ilahi. Dia samar-samar memancarkan aura artefak ilahi, menghasilkan ritme dao yang aneh. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dengan tubuh Little Gold sebagai pusatnya, pusaran energi besar dihasilkan, membentuk bola emas dengan diameter ratusan kilometer, semuanya terkondensasi dari kekuatan suci yang kuat. Bahkan jika dilihat dari jauh, seseorang dapat merasakan fluktuasi kekuatan suci yang menakutkan, seolah-olah itu mengubah ruang ini. Pada saat ini, tubuh emas kecil dikelilingi oleh energi emas ini, dan setiap sel di tubuhnya dengan rakus melahap energi emas ini, menyebabkan kekuatan tubuh utama lendir emas terus meningkat. Tampaknya saat ini, tubuhnya memancarkan gelombang aura abadi. Ini luar biasa, dia bahkan bisa melahap dan mencerna pecahan artefak dewa. Saat ini, sapi hitam itu terbang. Setelah melihat Xiao Jin melahap 108 pecahan artefak dewa, ia segera menghela nafas secara emosional. Matanya berbinar, sangat bersemangat dan takjub. Awalnya ia mengira bahwa pecahan artefak ilahi mengandung karakteristik abadi, dan bahkan lendir emas akan sulit dicerna. Faktanya, jika itu adalah golden slime biasa, ia mungkin tidak dapat melahap pecahan artefak dewa. Ia akan memperlakukannya sebagai sesuatu yang tidak dapat dicerna, jika ia dimakan, dan ia akan memuntahkannya. Tapi emas kecil berbeda. Setelah pelatihan siaping yang sangat luar biasa, dan bahkan terintegrasi dengan jejak garis keturunan gagak emas neraka siaping, bakatnya telah mencapai tingkat tertinggi, dan dia bisa dikatakan yang terkuat di antara ras slime sejak zaman kuno. Secara khusus, kemampuan pencernaan tubuhnya telah terintegrasi dengan karakteristik destruktif dari api gagak emas neraka, membuat kemampuan pencernaannya ribuan kali lebih kuat dibandingkan golden slime lainnya. Bahkan perutnya akan terbakar oleh api gagak emas neraka. Karena itulah emas kecil dapat melahap dan memurnikan pecahan artefak ilahi ini dengan begitu mudah. Atau jika itu adalah golden slime lainnya, bahkan jika mereka memperoleh begitu banyak pecahan artefak dewa, mungkin akan sulit bagi mereka untuk melahap dan memurnikannya. Mereka hanya bisa memperlakukannya sebagai hal yang tidak berguna, dan mereka tidak akan pernah bisa meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Memang benar, setelah melahap pecahan artefak ilahi ini, tidak ada reaksi penolakan sama sekali. Dia melahap dan mencerna semuanya, dan sepenuhnya mengasimilasi semua kekuatan. Ini adalah kemampuan yang luar biasa. Korin juga terbang, sangat emosional. Yang paling membuatnya takjub adalah kemampuan golden slime untuk berasimilasi dan menyatu. Lagi pula, ada begitu banyak pecahan artefak dewa, dan setiap pecahan artefak dewa memiliki kemampuan yang berbeda. Jika dia menggabungkan mereka secara paksa, itu akan menyebabkan kekuatan berbeda di dalam tubuhnya berbenturan, yang merupakan hal yang sangat tabu. Misalnya, artefak suci tipe air hanya bisa melahap biji tipe air, bukan biji tipe api. Jika tidak, maka akan menimbulkan konflik antara kedua atribut tersebut. Namun, karena kemampuan khusus dari golden slime, mereka mampu mengasimilasi hampir semua objek di dunia. Bahkan jika mereka melahap pecahan peralatan dewa yang berbeda, mereka akan mampu mengasimilasinya dengan sempurna dan mendapatkan kendali penuh atas pecahan tersebut. Tidak akan ada konflik atribut. Ini juga merupakan kemampuan yang membuat banyak artefak suci merasa iri. Memiliki kemampuan ini berarti memiliki potensi pertumbuhan yang tidak terbatas. Tidak peduli harta macam apa yang dimakannya, ia akan mampu memperkuat dirinya sendiri. Oh, benar, jika pecahan alat suci menyatu dengan tubuhmu, dapatkah itu meningkatkan kekuatanmu? Hati siaping tergerak saat dia melihat Azureox dan Corin. Jika mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka pada saat yang sama, itu tentu akan menjadi hal yang hebat. Tentu saja, itu dapat meningkatkan kekuatan kita. Namun, melakukan hal itu akan merusak peluang kita untuk naik level ke tingkat ilahi. Azureox berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Meskipun artefak suci yang tiada taranya dapat menyatu dengan pecahan alat ilahi, dan bahkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki bagian dari kekuatan alat ilahi dan menampilkan kekuatan yang jauh melebihi artefak suci biasa yang tiada taranya. Corin juga menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi dengan cara ini, level alat ilahi ini pada dasarnya tetap. Potensi pertumbuhan artefak suci yang tiada taraf ini tidak lagi mampu membuat artefak suci yang tiada taranya mengalami begitu. Siaping mengangguk, dia mengerti apa yang dikatakan Azureox dan Corin. Meskipun pecahan alat ilahi dapat meningkatkan kekuatan artefak suci, jika artefak suci ingin berubah menjadi alat ilahi, setiap bagian tubuhnya harus sempurna dan tanpa cacat. Pada saat yang sama, ia harus mengalami transformasi, dan setiap bagian harus memiliki ciri-ciri yang abadi. Namun, jika artefak suci menyatu dengan alat ilahi, ketidaksempurnaan ini akan hancur, dan akan diperbaiki sepenuhnya dalam lingkup ini seperti mendapatkan warisan Dewa Iblis, tapi tidak lagi mampu menembus batas Dewa Iblis ini. Itu selamanya hanya akan mampu mencapai level tertinggi yang bisa dimiliki oleh Dewa Iblis ini. Dan ini juga merupakan kelemahan besar. Tentu saja, banyak artefak suci yang tidak memiliki peluang untuk dipromosikan ke level alat ilahi. Oleh karena itu, menggabungkan dengan pecahan alat ilahi dan memiliki bagian dari kekuatan alat ilahi juga merupakan pilihan yang sangat baik. Kata Azureox. Siaping mengangguk, memang benar demikian. Tidak semua artefak suci mempunyai peluang untuk dipromosikan menjadi artefak suci. Faktanya, sebagian besar artefak suci tidak memiliki kesempatan seperti itu. Dalam hal ini, lebih baik menggabungkan dengan pecahan alat ilahi untuk meningkatkan kekuatan tubuh utama. Faktanya, banyak artefak suci di alam semesta juga melakukan hal ini. Setelah menyatu dengan pecahan alat ilahi, mereka dapat menampilkan kekuatan luar biasa, yang disebut alat ilahi setengah langkah. Ini adalah senjata ajaib di atas artefak suci yang tiada taranya, tapi itu lebih rendah daripada alat ilahi yang sebenarnya. Namun, Azureox dan Korin secara alami tidak mau memorbankan masa depan mereka hanya untuk meningkatkan sebagian dari kekuatan. Ini adalah perilaku jangka pendek, dan keuntungannya tidak menutupi kerugiannya. Terlebih lagi, fusi fragment alat ilahi semacam ini juga memiliki kelemahan yang sangat besar, yaitu tidak dapat digunakan terlalu sering. Lagipula, kekuatan pecahan alat ilahi sungguh terlalu besar. Entah itu kekuatan atau materialnya sendiri, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak suci biasa. Jika digunakan terlalu sering, kekuatan pecahan alat ilahi akan menghancurkan material artefak suci itu sendiri. Sederhananya, artefak suci tidak akan mampu menahan kekuatan pecahan alat ilahi. Mungkin tidak penting sekali atau dua kali, tapi ribuan kali, atau bahkan ratusan ribu kali. Setelah terakumulasi dalam waktu yang lama, artefak suci itu sendiri akan menderita luka yang tak terhitung jumlahnya, menghasilkan banyak retakan. Ketika mencapai batasnya, artefak suci akan runtuh sepenuhnya dan retak seperti kaca. Sepertinya pecahan alat ilahi masih tidak bisa digabungkan begitu saja. Menggabungkan secara paksa senjata sihir yang levelnya tidak sama mungkin merupakan hal yang tabu dalam menyempurnakan senjata sihir. Tapi berapa lama evolusi Xiao Jin akan berakhir? Kata Xiaoping. Kalau terus begini, setidaknya akan memakan waktu tujuh hari. Azure Ox dan Korin menghitung waktunya dengan cermat. 2810. Tujuh hari kemudian. Gemuruh gelombang. Tepat pada saat ini, bola emas besar yang membungkus Xiao Jin di tengah alun-alun mulai bergetar hebat dan berdengung. Getaran tersebut sepertinya menyebabkan frekuensi kekosongan berubah. Seolah-olah seluruh dunia dari 33 surga berguncang. Dong. Dalam sekejap, bola emas besar itu bersinar terang dan menembus bola emas itu. Bola itu berlubang dan pecah seperti bola kaca. Dengan beberapa suara retakan, pecahan energi yang terkondensasi ini jatuh ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Lalu, sosok little gold tiba-tiba muncul di alun-alun ini. Apakah transformasinya sudah selesai? Xia Ping, yang sedang berkultivasi, segera keluar. Dengan cepat, dia tiba di dekat alun-alun dan kebetulan melihat emas kecil berjalan keluar dari bola emas. Pada saat itu, little gold memancarkan kekuatan yang sangat kuat yang mengguncang 33 surga. Bahkan dunia klasik pegunungan dan lautan tidak dapat menahan aura menakutkan ini. Suara mendesing gelombang. Dia berdiri di tempatnya, dan pecahan energi emas di tanah segera berubah menjadi cairan emas. Seolah-olah mereka hidup, mereka dengan cepat menyatu dengan tubuh emas kecil. Tidak ada satu tetes pun yang terbuang. Kekuatannya juga meningkat secara geometris. Samar-samar, tubuhnya memancarkan jejak karakteristik abadi, seolah-olah dia memiliki kekuatan suci yang sangat besar. Pada saat yang sama, pembuluh darah nomologis yang padat muncul di tubuhnya. Tampaknya diukir dengan ratusan hukum nomologis yang sempurna, dan bahkan ada banyak hukum daun nomologis yang hebat. Itu karena emas kecil memiliki asal-usul nomologis di tubuhnya sehingga dia dapat dengan mudah berkomunikasi dengan asal-usul alam semesta dan mengeluarkan kekuatan luar biasa. Dia telah maju ke level artefak suci yang tiada taranya. Siaping langsung takjub, dia bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam emas kecil. Tampaknya bahkan dia mungkin tidak mampu menandingi kekuatan emas kecil saat ini. Little Gold mungkin bisa dengan mudah bersaing dengan orang-orang suci purba. Ia bahkan bisa bergulat dengan orang-orang suci yang tak terkalahkan. Kecepatan evolusi ini terlalu cepat. Itu praktis sebuah lompatan katak. Namun, beginilah cara Golden Slimet berevolusi. Mereka tidak seperti manusia yang perlu memahami beberapa hukum nomologis. Mereka hanya perlu melahap berbagai biji dan material khusus untuk maju dengan cepat. Namun, hal ini juga memiliki kelemahan besar, yaitu sangat bergantung pada sumber daya. Tanpa sumber daya yang cukup, mustahil untuk maju dalam hidup ini. Dapat dikatakan bahwa membesarkan Golden Slimet sangatlah mahal, dan bukan sesuatu yang mampu ditanggung oleh keluarga biasa. Tidak, ini bukan hanya artefak suci yang tiada taraf, ini sudah menjadi artefak dewa setengah langkah. Ini hanya selangkah lagi untuk naik ke peringkat artefak dewa. Corin dan Azureox juga terharu setelah mendengar berita itu. Pada saat ini, mereka sangat bersemangat saat melihat Goldie yang baru saja keluar dari cangkangnya. Ini karena di mata mereka, keberadaan Xiao Jin hanyalah sebuah keajaiban. Itu adalah jalan bagi Xiao Jin untuk maju dari artefak suci tertinggi ke artefak dewa. Jika Little Gold bisa naik level, maka mereka mungkin bisa menemukan cara mereka sendiri untuk naik level ke artefak dewa. Menguasai. Saat ini, emas kecil membuka matanya. Dia memiliki sepasang mata emas, dan kedalaman pupilnya tampak terukir dengan pola nomologis yang padat, seolah-olah mengandung misteri nomologis yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Detik berikutnya, dia berubah menjadi pedang emas sepanjang tiga kaki dengan pola nomologis yang padat di atasnya. Itu langsung terbang di atas tangan kanan Siaping. Hah! Dalam sekejap, Siaping segera merasakan sejumlah besar informasi kekuatan magis yang ditanamkan ke dalam dirinya oleh pedang emas ini. Itu semua adalah kekuatan magis yang diperoleh Golden Slimae setelah maju. Sebelumnya, Golden Slimae memiliki sebelas macam kekuatan magis, yaitu, segudang perubahan, menelan segalanya, tubuh bumi, tak terkalahkan, gempa bumi, pemulihan instan, jiwa pelahap, petir perkasa, tubuh kristal surgawi, ruang absolut, dan otoritas dewa laut yang terakhir. Kekuatan sebelas kekuatan magis ini telah meningkat beberapa tingkat dan telah mengalami transformasi besar. Namun, selain itu, dia memiliki dua kekuatan magis lagi, meningkatkan jumlah kekuatan magis menjadi 13. Kekuatan Ajaib No. 12, Formasi Pedang Ruang Waktu Selama kekuatan Golden Slimae dirangsang, ia dapat terpecah menjadi miliaran pedang terbang emas, dan pedang terbang emas yang tak terhitung jumlahnya akan membentuk formasi pedang besar. Setelah formasi pedang dilepaskan, itu akan membentuk domain dao pedang yang dapat secara instan membatasi ruang waktu. Musuh dalam domain tersebut akan segera mengalami pukulan telak dan menembus segalanya. Kekuatan Ajaib No. 13, Kekuatan Pembunuh Dewa Ini adalah jenis kekuatan khusus yang lahir dari 108 buah pecahan artefak dewa. Itu melahap energi khusus dari artefak penghancur ilahi. Dengan menggunakan kekuatan ini, ia bahkan bisa membunuh dewa. Apa? Mata Siaping berbinar, dia bisa merasakan kekuatan Golden Slimae saat ini. Ini adalah peningkatan besar yang jauh melebihi imajinasinya. Terutama dua kemampuan ilahi baru, yang masing-masing sangat kuat. Di antara mereka, kekuatan pembunuh dewa membuatnya merasakan kekuatan mengerikan yang muncul. Karena menurut Indra Golden Slimae, kekuatan ini sebenarnya melekat pada pecahan artefak dewa, dan bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh pecahan artefak dewa itu sendiri. Dan alasan mengapa artefak ilahi itu hancur adalah karena kekuatan penghancur ini. Bahkan setelah era yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan penghancur ini masih melekat pada pecahan artefak dewa. Tentu saja, kekuatan penghancur ini sangat lemah dan hampir tidak terdeteksi. Hanya makhluk khusus seperti Golden Slimae yang dapat mengasimilasi semua jenis energi, dan bahkan mengasimilasi kekuatan penghancur ini menjadikannya miliknya. Pada akhirnya, ia melahirkan kekuatan pembunuh dewa. Kamu pasti bercanda, bisakah kekuatan ini benar-benar membunuh dewa? Siaping menyipitkan matanya, dia memang bisa merasakan bahwa pedang panjang emas itu mengandung energi yang menakutkan dan merusak. Namun, energinya terlalu lemah, dan itu hanya sedikit. Kekuatan ini mungkin hanya dapat mendukungnya dalam satu serangan. Setelah serangan itu, mungkin butuh waktu lama untuk memulihkan kekuatan pembunuh dewa ini. Meski begitu, ini tetap menjadi kartu truf yang bisa memainkan peran luar biasa di saat-saat kritis. Namun, dia tidak dapat memverifikasi apakah kekuatan ini benar-benar dapat membunuh dewa. Lagi pula, belum ada dewa yang dia bunuh. Ini seperti menciptakan pedang naga, hanya untuk mengetahui bahwa naga sejati di dunia telah lama punah, dan tidak ada cara untuk membunuh mereka bahkan jika dia menginginkannya. Meskipun aku tidak bisa membunuh dewa, aku bertanya-tanya apakah itu bisa membunuh orang suci yang tak terkalahkan. Jantung Siaping berdetak kencang. Jika Golden Slimet telah melahap pecahan artefak dewa dan memperoleh kekuatan ini, ia mungkin mampu menebas ketiga malaikat setengah dewa. Jika kekuatan ini bisa membunuh para dewa, maka membunuh para dewa mungkin tidak akan menjadi masalah. Menarik, kekuatan apa yang dapat menghancurkan artefak dewa dan membunuh dewa? Siaping sangat penasaran, tetapi dia tahu bahwa Golden Slimet telah mengasimilasi kekuatan yang luar biasa. Terima kasih telah menonton!